Micin umumnya digunakan sebagai bumbu penyedap makanan, namun ada sebagian orang nih yang menganggap mengkonsumsi micin berlebihan akan berpengaruh pada otak. Nah, lantas mitos atau fakta hal tersebut begini penjelasannya. Dikutip dari tribunews.com, penyedap makanan micin kerap dihindari sebagian orang. Meskipun begitu, bila dikonsumsi dengan secukupnya, micin ini memiliki berbagai manfaat. Ada pun berbagai manfaat MSG yang tidak banyak diketahui, seperti menambahkan cita rasa, mengurangi kadar garam, dan meningkatkan produksi cairan lambung. Menambahkan micin ke dalam makanan dapat membantu memperlancar pencernaan. Namun, bila dikonsumsi berlebihan akan berdampak buruk terhadap kesehatan tubuh. Bahkan dalam studi, penelitian penggunaan micin berlebihan dapat menimbulkan efek samping. Ada berbagai dampak buruk mengkonsumsi MSG diantaranya Kerusakan sel, sakit kepala dan hipertensi, asma, kerusakan ginjal, hingga depresi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Head selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!